Ini bu hasil tesnya, dari hasil uji terbukti ada campuran biang gula di madu ini, jadi ini bukan madu burni Nah bener kan bu Lilius, aku juga udah curiga dari awal, ini buktinya udah jelas Iya betul, pantasan aja madu dari pak Budi rasanya aneh, ternyata karena dicampur biang gula, kita kena tipu, udah mahal, kawel lagi Maaf ya bu, ini memang sering terjadi, banyak yang jual madu dengan tambahan gula, biar keliatan banyak dan lebih manis Tapi dampaknya, ya jadi gak burni lagi Madu asli bu, hasilnya luar biasa, gak cuma buat kesehatan, tapi bikin badan lebih kuat, stamina tahan lama, pokoknya cocok buat semua umur, 300 ribu aja sebotol Hah, serius ini pak Budi, harganya kok bisa mahal banget, apa bener ini madu asli, biasanya madu yang asli tuh gak semahal ini loh Tenang bu Eni, saya ini gak mungkin nipu pembeli, madu ini asli banget, dari pertenakan lebah yang saya urus langsung, prosesnya alami banget Makanya harganya segini, sebanding sama manfaatnya Saya setiap hari minum madu dari sini, loh efeknya luar biasa, badan jadi lebih sehat dan kuat, kerja juga jadi semangat, belinya disini terus, gak mau coba tempat lain Wah, kalau gitu bisa dicoba dulu deh pak Budi, tapi ini bener ya asli, kalau sampai palsu atau ada yang aneh, aku bakal ngomong sama ibu-ibu lain di kampung Wah, Bu Eni tenang aja, saya jamin ini asli, kalau sampai palsu, saya kasih uangnya kembali deh, saya ini udah jual madu bertahun-tahun, gak pernah ada masalah Pak Budi ini memang penjual yang bisa dipercaya, Bu Eni, saya sekeluarga minum madu ini, awalnya saya ragu, tapi setelah coba ternyata bagus banget Ayo, yang mau sehat, langsung beli madu asli disini, jangan sampai kehabisan loh, stok terbatas, jadi yang beli disini pasti dapat madu berkualitas Loh, kok madunya kayak, kayak aneh ya, rasanya beda banget dari madu biasanya aku minum Ada apa, Bu? Kok mukanya serius gitu? Emang ada yang salah sama madunya? Gak tau ya, Pak, tapi ini beda banget rasanya, biasanya manisnya lembut, ada sedikit aroma bunga, tapi ini manisnya terlalu kuat, kayak ada rasa yang mencolok banget, gak enak di lidah Hmm, iya bener juga, rasa manisnya kayak beda ya, Bu, kayak ada rasa gula yang mencolok banget, teksturnya juga agak encar ya Iya, Pak, padahal dia bilang ini madu asli dari peternakan lebahnya langsung, makanya aku beli, tapi teksturnya gak kental, rasanya pun aneh, aku jadi curiga, jangan-jangan ini dicampur sama biang gula Kalau beneran dicampur, kita perlu kasih tau yang lain juga ya, Bu, biar gak ada lagi yang ketipu beli dari Pak Budi Iya, aku pikir, kita cek dulu aja, aku mau tanya sama ibu-ibu di sekitar, mungkin ada yang pernah beli juga, soalnya kalau ini beneran dicampur biang gula, kasian banget ibu-ibu yang lain udah beli Hmm, yaudah, kalau gitu kamu ngobrol aja sama Bu Aisyah atau Bu Lilis, mereka juga pasti pernah beli, siapa tau emang mereka juga ngerasain hal yang sama Eh, Bu Eni, ada apa? Kau kelihatannya serius banget, ada masalah ya? Iya nih, Bu, aku mau tanya soal madu yang dijual Pak Budi, rasanya aneh banget, kayak ada campuran biang gula gitu, gak kayak madu asli yang biasanya aku beli loh Wah, kok bisa? Katanya madu dari Pak Budi itu asli lebah, mahal pula harganya 300 ribu sebotol, aku malah baru beli minggu kemarin Makanya aku juga percaya aja Bu, apalagi dia bilang ini langsung dari pertenakan lebah, tapi waktu aku coba rasanya beda banget, manisnya kayak terlalu kuat, teksturnya encer, kayak dicampur gula biang atau air biasa Jangan-jangan emang dicampur ya, soalnya aku pernah denger juga, katanya sekarang banyak madu palsu yang beredar Kalau bener dicampur, ini parah banget sih, kasian yang udah beli dengan harga mahal, ini udah gak jujur, bahaya pula diminum setiap hari Aku jadi khawatir Bu, kalau memang ini udah dicampur, aku harus kasih tau ibu-ibu di kampung ini, biar gak ketipu lagi, jangan sampai kita terus minum madu abal-abal ini Setuju, kita harus kasih tau yang lain, jangan sampai Pak Budi itu terus-terusan jual madu palsu, aku juga jadi penasaran mau bandingin sama madu yang lain Ayo Bu, kita bisa kumpul bareng dan buktikan sama-sama, biar jelas kalau ini memang bukan madu asli, biar ibu-ibu lain juga gak tertipu Pak Budi, ini madunya asli kan, soalnya kita semua merasa beda, kayak gak seperti madu yang biasa kita beli Ah, kalian ini ada-ada aja, udah berapa lama saya jualan disini, masa masih ragu juga sih, ini asli, gak dicampur apapun Kita tau Pak Budi udah lama jualan disini, tapi kalau memang asli, kenapa gak ada cap sertifikat keasliannya Pak, atau minimal apa kik, biasanya kan madu asli ada tanda keasliannya Wah, madu saya ini lebah liar Pak Joko, gak pakai sertifikat segala, justru lebih alami, murni, gak ada campuran macam-macam Tapi Pak Budi, rasa manisnya kok aneh banget ya, manisnya seperti terlalu pekat, kayak ada rasa gula tambahan Hahaha, aduh, bapak ibu ini ada-ada saja, mungkin ini masalah selera, saya gak mungkin nih pu, cuma pengen bantu warga buat hidup sehat dengan madu asli Kalau beneran asli, kenapa gak tunjukkan ke kita pertenakannya Pak, kita semua kan biar yakin, buat caminan Aduh, Pak Joko, gak gampang bawa orang ke pertenakan, lebahnya liar, bisa bahaya kalau sembarangan masuk, lagi pula gak semua orang bisa masuk Aneh banget alasannya, padahal peternak lebah biasanya aman, jangan-jangan ini emang dicampur Yaudah, ayo semuanya, dia gak mau ngaku, kita bawa botol ini ke lab untuk diteliti Kurang aja lah mereka, cuma gara-gara campuran sedikit, mereka udah main curiga, padahal aku cuma nambahin pemanis buatan, biar manisnya lebih kerasa, gak mungkin ada yang tahu Atau apa aku perlu kasih cap bodong aja, biar orang percaya ini madu asli, gak main curiga terus Pak, apa gak sebaiknya jual madu yang asli aja, aku udah bilang, mending jujur meski untungnya sedikit, daripada seperti ini kan Kamu tuh bu, gak ngerti bisnis, ini bukan soal untung kecil atau besar, tapi gimana caranya kita bisa bertahan, di tengah harga yang makin gila Kalau madu ini murni, untungnya gak cukup buat apa-apa, kamu pikir dari mana aku bisa bayar semua tagihan kita Aku tahu pak, hidup ini berat, tapi kan ada jalan yang lebih baik, aku takut kalau ini ketahuan, kita bakal kena masalah besar Orang-orang di kampung ini gak gampang buat percaya lagi, kalau udah dibohongi, mereka bisa pergi dan gak akan beli lagi Hahaha, alah bu, kamu ini selalu saja pesimis, aku sudah perhitungkan semua, campuran pemanis buatannya sedikit banget, gak mungkin ketahuan, mereka aja yang kebanyakan curiga Lagipula, siapa yang bakal repot-repot ngetes madu kita Tapi, tadi di toko pak, aku denger banyak yang nanya-nanya keaslian madunya, ada yang lihat madu itu kurang kental Kamu gak khawatir kalau mereka malah nyari bukti dan duduk kita bohong? Kamu itu cuma kebanyakan khawatir bu, mereka cuma ngomong doang, gak ada yang bakal repot-repot buktiin Lagian, siapa yang mau susah-susah, orang cuma beli madu, bukan beli emas Hahaha, tenang aja, aku ini paham betul, gak mungkin ketahuan Cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar Kita harus buktikan sendiri bu, besok kita bawa sampel madunya, kita bawa ke lab, biar terbukti benaran ada campuran pemanis atau enggak Aku juga udah denger banyak yang curiga soal madu budi ini Iya, ini gak bisa dibiarkan, kalau memang beneran palsu, kita kasih tau semua warga, biar gak ada lagi yang tertipu sama madu campurannya itu Huh, saya udah gak nyaman juga belanja madu disana bu, pending kita urus ini sampai selesai, biar gak ada lagi yang dirugikan Dan kalau perlu, kita ajak warga lain buat ikut uji madunya, biar kita kuat bukti Solo kenal orang lebih yang bisa bantu kita, biar nanti langsung diurus, hasilnya cepat keluar, dan gak perlu kita tunggu lama Ini penting buat warga semua, supaya gak terus-terusan tertipu Setuju banget Pak Joko, kita perlu bukti yang nyata, biar gak ada lagi yang ragu Dan siapa tau juga kalau ketahuan, budi itu bisa kapok, jadi gak ada lagi yang coba main curang Semoga aja, kalau sampai terbukti palsu, kasihan orang-orang yang udah beli, apalagi anak-anak, kebanyakan makan madu campuran atau manis itu gak baik buat kesehatan mereka Ini juga pelajaran buat semua bu, biar gak ada lagi yang berani main curang Kalau terbukti budi nipu, dia harus dihukum sama warga, kita harus tunjukin, kampung ini gak terima kecurangan kayak gitu Hahaha, besok kita mulai ya, saya siap buat bawa madunya kelep, pengen banget liat muka budi, kalau dia ketahuan bahwa, dia tau rasa dia Kita gak boleh diem aja, kalau budi beneran curang, kita harus kasih hukuman yang setimpal, biar jerah Kalau gak gitu, siapa yang tau, bisa-bisa nanti makin banyak yang coba nih pewarga Ini bu hasil tesnya, dari hasil uji terbukti ada campuran biang gula di madu ini, jadi ini bukan madu buni Nah, bener kan bu Lilius, aku juga udah curiga dari awal, ini buktinya udah jelas Iya betul, pantasan aja madu dari pak budi rasanya aneh, ternyata karena dicampur biang gula, kita kena tipu, udah mahal, kawel lagi Maaf ya bu, ini memang sering terjadi, banyak yang jual madu dengan tambahan gula, biar keliatan banyak dan lebih manis, tapi dampaknya ya jadi gak murni lagi Masya Allah, berani-beraninya dia nipu kita semua, kita mesti kasih tau warga yang lain ya bu, biar gak ada lagi yang ketipu sama budi itu Bener, gue nih harus kita sebarin kabar ini, kasihan yang udah beli banyak madu ini Nah, bu, hasil ini bisa disebar luaskan sebagai bukti, jadi kalau mau kasih tau warga, bisa ditunjukkan, biar semua paham, kalau ini bukan tunduan sembarangan Alhamdulillah, bukti ini penting banget, terima kasih ya pak, besok kita langsung kumpul warga, biar semua tau soal ini Iya, biar kita gak ada lagi yang ketipu, aku kasihan sama warga lain, terutama ibu-ibu yang suka pakai madu buat obat anak-anak Udah jelas kan, madu dari pak budi itu dicampur gula, makanya rasanya beda sama madu murni, udah curiga dari dulu saya mah Makanya kami kemarin repot-repot bawa ke lab, dan ternyata bener aja ada campuran gula disitu, udah mah mahal, eh malah dicampur biang gula lagi Serius bu, wah parah ini, mana aku udah beli banyak buat di rumah Iya pak Ahmad, sayangnya kita semua udah ketipu sama si budi itu, tapi sekarang kita udah tau siapa yang jujur, siapa yang gak Eh tunggu dulu, apa-apaan ini, kalian ku main tuduh aja sih, ini fitnah namanya, aku gak pernah campur gula di madu aku ya Putnah gimana pak budi, ini buktinya ada hasilnya, jelas ada campuran biang gula di madumu Iya budi, kita udah kasih kesempatan buat buktiin kalau madumu itu murni, tapi hasilnya malah kayak gini, masa masih mau ngeyel juga sih Mana aku tau soal hasilnya itu, bisa aja kalian semua sengaja cari-cari alasan buat jatuhin aku Enggak gitu budi, kami cuma mau jujur sama diri sendiri dan sama warga, kalau madumu palsu ya kami gak bisa diem aja dong Bener budi, kita gak ada niatan ngejatuhin kamu, cuma gak mau ada yang dirugiin lagi Alah, liat aja nanti, kalian semua bakal menyesal udah ngomongin aku kayak gini Huh, mereka pikir bisa bikin aku rugi, mereka gak tau siapa aku, aku gak bakal gampang kalah cuma gara-gara omongan mereka Aku udah kerja keras buat ini, biarin aja mereka ngomong apa, yang penting aku bisa terus jualan Apaan nih, kok kayak ada suara, suara apaan tuh Gak mungkin, ini cuma madu biasa, gak mungkin ada lebah disini, ini kardus apaan ya, perasaan aku gak pernah punya kardus begini Ini, ini pasti cuma halusinasi, iya cuma halusinasi, enggak, enggak, apa ini, kenapa tiba-tiba banyak lebah disini Tolong, ada apa ini, kenapa pintunya gak bisa dibuka Huh, 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 akhirnya aku berhasil selamat dari lebah-lebah itu Aduh, apalagi ini, kenapa madu bisa tumpah terus, berhenti dong, aduh, ini bisa rugi banyak, kalau gini Hei, berhenti, aku harus membadahi madu yang tumpah itu Aduh, astaga, kenapa sih semua ini, baru aja untung sedikit, kok malah jadi begini, kehanian apa sih ini Tolong, ada yang denger gak, tolong aku, ini gak bener nih, madu malah nempel terus ke badan, tolong aku, tolong Aku gak percaya ini, madu ini kayak punya nyawa aja, gak mungkin madu bisa begini, aku harus keluar, aku harus minta tolong Ah, ah Tolong, aduh, ini apa-apaan sih, madu ini gak mau lepas, siapa yang santet aku begini, kamu iri ya Tolong, siapapun tolong saya, aduh, mana sepi lagi, gak ada orang Aduh, mas Moody, kamu kena apaan tuh, itu madu ya, kok bisa sampe nempel gitu di tepuk kamu, jangan-jangan ada yang gak bener Huh, ha, ha, iya ini madu pak, tapi entah kenapa, dia kayak gak berhenti nempel di aku, tolongin aku pak, aku gak tau harus gimana lagi Mas, maaf ya, saya takut kena juga kalau dekat-dekat, kamu tuh kayak kena kutukan atau apa gitu Tolong, aku gak kuat lagi Lihat tuh, itu dia kena karma buat orang yang suka nipu, dan main curang, dia kena ajak diselimuti madu sendiri, padahal dulu nipu orang seenaknya Huh, iya pak Joko, kita semua udah dikasih peringatan ya, jangan pernah nyakitin orang, apalagi ini bu, kalau gak mau kena akibatnya, ini Budi jadi contoh nyata tuh Dulu pas kita ngeluh soal madu yang agak asli, dia cuma ketawa, dan bilang kita yang salah rasa, sekarang lihat sendiri akibatnya, itu semua balik lagi ke dia Nah, bener tuh bu, kita kan gak pernah doain yang jelek buat dia, tapi emang sudah jalannya kalau dia dapet karma Madu yang bikin dia kaya, sekarang malah jadi kutukan buat dia Kita gak tau kapan karma itu datang, tapi yang jelas, kalau kita udah bikin dosa, cepat atau lambat, pasti bakal balik ke kita Ini Budi gak perlu kita ngusuin lagi, dia sudah kena gajarannya sendiri Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari kejadian ini Jangan sampai cuma karena pengen untuk gede, kita adalah ngelakuin apa aja tanpa peduli ke orang lain